Karir Luki Hakim di dunia politik tampaknya tak secemerlang di dunia hiburan. Ia dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Intramayu periode 2021-2026. Hal itu berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Luki Hakim tertanggal 8 Februari 2023. Ketua DPRD Intramayu Seyfuddin membenarkan informasi surat pengunduran diri Wabup Intramayu Luki Hakim. Dalam surat pengunduran dirinya terungkap alasannya memilih melepas jabatannya sebagai Wabup karena ketidakmampuan mengemban jabatan. Di surat itu Luki juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya. Ada yang berpendapat bahwa mundurnya Luki Hakim berkaitan dengan isu tidak harmonisnya hubungan Luki Hakim dengan Bupati Intramayu Nina Agustina. Terkait dengan rumor tersebut Nina Agustina menegaskan hubungannya dengan Luki Hakim baik-baik saja. Kendati demikian Nina mengakui sudah tidak ada komunikasi dengan Luki sejak terjadinya hak interpelasi beberapa waktu. Pertanyaan jelas pakai Alpura itu ada Pak Rintuan Kamil bahwa saya Bupat dan Wakil Bupati yang masing-masing bersumpah akan menjalankan sesuai peraturan. Dan ternyata saking saya khawatirnya sama sumpah saya dilanggar karena saya merasa bahwa baju ini dibeli pakai uang rakyat, saya harus bekerja untuk rakyat. Nah saya itu mau kerja, kan itu loh. Sulit karena tidak dikasih itu tadi, tukang masak, suruh masak tapi tidak dikasih kompor, tidak dikasih bahan-bahan. Untuk berita selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website bangkapos, di bangkapos.com dan posbelitung.com. Terima kasih.